Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai aksi demo di depan gedung DPR Yang dilakukan oleh mahasiswa BMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Yang kemarin melakukan aksi unjuk rasa Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa ini adalah menolak terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Intinya itu teman-teman yang disuarakan mahasiswa Kenapa mahasiswa berani melakukan aksi itu? Karena wacana seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu berhentangan dengan undang-undang Itu bisa merusak sistem ketatanegaraan yang sudah diatur dalam undang-undang Dan bahkan suara-suara itu disampaikan oleh ketahuan umum partai politik Ada PAN, ada PKP, ada Golkar Dan Menko, Luhut Bin Sarpanjaitan bahkan punya big data Big data bahwa ada 110 juta pengguna media sosial itu setuju terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Dan inilah yang memicu gelombang unjuk rasa yang cukup besar teman-teman Karena tidak hanya di Jakarta, di kota-kota besar lainnya juga melakukan unjuk rasa yang sama Yang intinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu Nah terkait itu semua teman-teman Ini ada kritikan dari politikus PDIP Masinton Pasaribu Yang menginginkan supaya menko big data itu mundur dari jabatan sebagai menteri Ini luar biasa teman-teman kritikan dari politikus PDIP Masinton Pasaribu Nah untuk lebih jelasnya teman-teman coba kita baca beritanya terkait sindiran dari Masinton Pasaribu Kita ambil berita dari Datik News Masinton PDIP desak, Menko Big Data mundur Presiden Jokowi menegaskan pemilu 2024 tidak akan ditunda Anggota DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu justru mempertanyakan Keberadaan Menko yang sempat pamer memiliki big data penundaan pemilu Masinton awalnya memuji sikap pesatria presiden Jokowi Yang pada akhirnya berani menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu Dia menyebut sikap Jokowi ini sebagai tanggung jawab seorang pemimpin Mengambil alih kekacauan yang dibuat bawaannya Ketika muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden Akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa Tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden Sikap pesatria presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab Seorang pemimpin mengambil alih tindakan kebelingger bawaannya yang Congkak dan semena-mena kepada rakyat Kata Masinton dalam keterangannya Senin 11 April 2022 Masinton lantas mempertanyakan Kemana Menko hingga elit yang belakangan mendukung tiga periode masa jabatan presiden Padahal kata dia para Menko Jokowi tidak punya kewenangan berbicara terkait politik Pertanyaannya adalah kemana Menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut Dimana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik Dan masa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden Bahwa gagasan di atas bukan berasal dari presiden Jokowi Melainkan dari dirinya sendiri sebagai Menko yang sebenarnya Tidak memiliki kewenangan di bidang politik katanya Masinton pun menyarankan agar Menko yang sempat menyebarkan persoalan big data Pendulaan pemilu mundur dari jabatannya Ketika presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab Dan meluruskan tindakan keblinger Dan semena-menaan bahwanya Harusnya Menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya Apalagi telah menyebarkan big data huak kepada masyarakat Indonesia katanya Wow ini luar biasa teman-teman yang disampaikan oleh masinton pasar ibu Katanya big data itu adalah big data huak Makanya kalau ini big data huak Harusnya teman-teman Menko big data itu mundur dari jabatannya Seluruh dari jabatannya Ini cukup berani teman-teman yang disampaikan oleh masinton pasar ibu Tetapi kritikan yang tajam ini dialamatkan kebawaan presiden Jokowi yaitu Menko big data Ada Menko big data sekarang teman-teman Politikus PDIP ini lantas berbicara soal demontrasi mahasiswa hari ini terkait penundaan pemilu Dia meminta agar demontrasi mahasiswa dimaknai sebagai kritik Kepada elit tua yang serakah dan rakus jabatan Aksi demontrasi masa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik Dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah Ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia Bahkan untuk mencapai tujuan keserakannya secara terang-terangan Berupaya membaca konstitusi dan menenggelamkan demokrasi Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakan elit tua rakus membaca konstitusi katanya Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh masinton pasar ibu Politisi dari PDIP yang mengkritik tajam kepada Menko big data Karena big data dia itu dikatakan hoax Big data hoax Nah karena hoax maka diminta untuk mundur dari seluruh jabatannya Ini kritikan yang cukup tegas dari masinton pasar ibu Karena dianggap Menko big data itu mau membaca konstitusi Karena sudah jelas teman-teman Konstitusi itu sekali lagi Perundaan pemilu Kemudian perpanjangan masa jabatan presiden Itu berhentangan dengan konstitusi Karena konstitusi undang-undang dasar 1945 itu sudah mengatur Masa jabatan presiden maksimal dua kali dua periode Lalu dia mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden Katanya punya 110 juta pengguna medosial yang setuju terkait penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Ini berarti kan mau melakukan pembajakan konstitusi Karena itu sudah tepat Apa yang disampaikan masinton pasar ibu Untuk diminta Menko big data itu mundur dari semua jabatannya Karena dengan wacana-wacana yang dikembangkan Seperti itu akhirnya muncul demonstrasi yang cukup besar Tidak hanya di Jakarta Di luar Jakarta Ini juga melakukan hal yang sama Dan korban berjatuhan Seperti yang dilihat kemarin teman-teman Adik Armando Ini sampai dipukuli Para demonstran di depan gedung DPR Yang Wajahnya ini memprihatikan teman-teman Dipukuli Hampir ditelanjangi Karena masih memakai celana dalam Tetapi celana panjangnya sudah tidak ada Saya melihat Di videonya itu memprihatinkan Seorang adik Armando diperlakukan seperti itu oleh para demonstran Tetapi ini juga harus interpeksi teman-teman Kenapa adik Armando diperlakukan seperti itu Jadi jangan hanya melihat akibat Tetapi lihatlah sebab Kenapa adik Armando diperlakukan seperti itu oleh para demonstran Berarti kan ada masalah sebelumnya Jadi tidak kesukaan misalkan Ucapan-ucapan yang disampaikan adik Armando Sehingga Orang itu marah kepada adik Armando Nah nanti kita akan coba lihat teman-teman Beberapa pernyataan kontroversial Yang dilakukan oleh adik Armando Sehingga kita balance melihatnya Dan saya juga sepakat dengan mereka-mereka Yang tidak terima dengan aksi anarkis Aksi penganayaan yang dilakukan oleh para demonstran Itu juga sepakat teman-teman Karena tidak dimenarkan Kita itu main hakim sendiri Mengenai orang lain secara fisik Beda politik itu ada hal yang biasa Tetapi harus diperlakukan Hal yang serupa Artinya kalau dia bicara politik Maka kita juga bicara politik Tidak dengan main hakim sendiri Itu sepakat Tetapi kita juga harus melihat Apa latar belakang Kenapa adik Armando Ditelanjangi Kemudian dipukul Dipokom mentah Bawa belur Sehingga hari ini masuk rumah sakit Untung kejadian itu Ada pihak kepolisian yang mengamankan adik Armando Kalau tidak ini sangat berbahaya Bagi adik Armando Nah kejadian semua ini Tidak terlepas dari sebab-sebab teman-teman Kenapa terjadi aksi demo seperti itu Ya karena Ada elit yang mewajanakan Penundaan pemilu dan perpanjangan Masa jabatan presiden Yang itu bertentangan dengan konstitusi Karena itu tidak salah teman-teman Masinton Pasaripu meminta Kepada Menko Big Data Supaya mundur dari seluruh jabatannya Itu teman-teman yang bisa kita bahas Dan terima kasih telah menonton video ini Dan sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya